Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6, kelas 10 Mipas 1 Ingin menceritakan tentang Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara Kerajaan Sriwijaya juga terkenal dengan kekuatan armada lautnya yang besar Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentang pengaruhnya sampai Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya bahkan menjalin hubungan hingga ke India Asal-usul Kerajaan Sriwijaya Nama Sriwijaya awalnya dari bahasa Sansekerta yang diambil dari Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan Maka kata Sriwijaya memiliki artian cahaya kemenangan Kerajaan ini adalah kerajaan yang menganut agama Buddha Menurut catatan sejarah Asal-usul Kerajaan Sriwijaya mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi Yang mana pada catatan sejarah pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya Kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi Yang dipimpin oleh seorang Raja Dapuntah yang Sriwijaya Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya saat itu menganut sistem monarki Dimana struktur pemerintahan dipimpin langsung oleh Raja Sriwijaya Namun karena luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Maka kerajaan menganggap perlu untuk melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang ditaklukannya Oleh karena itu Raja akhirnya menempatkan utusan-utusannya di beberapa daerah Sebagai wakil raja pada daerah itu Wakil raja yang ditempatkan sebagai penguasa Biasanya adalah keturunan raja yang telah diambil sumpahnya untuk patuh kepada Raja Sriwijaya Raja-Raja Sriwijaya Dalam perjalanannya Sriwijaya mengalami beberapa periode pergantian kepemimpinan Berikut beberapa raja yang memerintah kerajaan Sriwijaya yang tercatat dalam sejarah Satu, Raja Dapuntah yang Sriwijaya sana Pada masa pemerintahan Raja Dapuntah yang Kerajaan Sriwijaya telah berhasil melakukan perluasan wilayah sampai ke daerah Jambi Raja Dapuntah yang juga lah yang menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim Dua, Raja Dharma Setu Di bawah kendali Raja Dharma Setu Kerajaan Sriwijaya semakin berkembang hingga mencapai wilayah Semenanjung Malaya Selain itu Raja Dharma Setu juga berperan besar Dalam memperkuat arus perdagangan ke Sriwijaya Sehingga setiap kapal yang baik dari Cina maupun dari India selalu berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya Dan masih banyak nama Raja-Raja yang memiliki pencapaian tersendiri di masa kekuasaannya Masa Kejayaan Sriwijaya Masa Kejayaan Kerajaan Sriwijaya mencapai puncaknya ketika berada di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa Balaputradewa adalah salah satu tokoh dalam sejarah Nusantara yang sangat berpengaruh Pengaruhnya tidak hanya di wilayah Asia bagian Tenggara Melainkan meluas hingga ke daratan India Seorang Raja yang telah memberikan landasan bagi politik dan diplomasi internasional Sehingga mampu mengantarkan kerajaan yang dipimpinnya menjadi lebih besar dan juga dikenal di beberapa peradaban di zamannya Nah, di bawah kekuasaannya Kerajaan ini mampu memperluas wilayahnya Hingga mencakup hampir seluruh Pulau Sumatera Daerah Kalimatan Barat Bagian Jawa Barat Dan Semenanjung Melayu Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga semakin mengokohkan dirinya Sebagai kerajaan dengan kekuatan maritim yang sangat tangguh Menjadi pusat perkembangan agama Buddha Serta menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Kola Penguasa Kerajaan Kola Mandala menyerang dua kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi Yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya Peperangan ini disebabkan karena Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kola Mandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran Dengan demikian, tujuan dari serangan Kerajaan Kola Mandala tidak untuk menjajah Melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya Hal ini menyebabkan ekonomi Kerajaan Sriwijaya semakin melemah Karena para pedagang yang biasanya berdagang di Kerajaan Sriwijaya terus berkurang Tidak hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya juga semakin melemah Sehingga banyak daerah bawahannya yang melepaskan diri Akhirnya Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Itulah beberapa gambaran tentang Kerajaan Sriwijaya Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh